218 Tehleh La haratin Nabi Musafah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Alin kiram Şavunumul Fatiha Euzubillahimineşşeytanirajim Bismillahirrahmanirrahim Ya kan a'udu wa ya kan as-sa'inu Inna suratul mustaqim Suratul Naziye Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Qala ma'alifka Assalamualaikum Manakala binasa itu Manakala binasanya dengan bukan dipakai pada Zatnya Wadib damannya Manakala Binasa Dengan bukan dipakai Pada diizinnya Wadib daman dengan harga hari binasa Ini masalah apa Pinjaman Eh hukum pinjaman Kita meminjam barang orang Ya Tiba-tiba dia minasa Dengan bukan dipakai pada yang diizin Kita pinjam motor Tuhan kata naik serang Dia naik empat orang Patah sebuah kawan Hukum Wadib ganti Eh Sebab dia bagi bukan tempat izin Dia bagi seorang Kita pergi apa Naik sampai empat orang Patah Dia punya apa Sober Misalan dia Atau sebagainyalah Jawab dia Wadib damannya Wadib dia kena ganti Yang ni manakala Binasa Mata benda Yang dipakaikan dia pada pekerjaan Yang tiada diizin Ya Kita minta izin Itu saja Tiba-tiba Dia pinjam kawan punya barang Dia lanyak cukup-cukup Patah itu Rosak sana Dia kena ganti Deganti pada harga mana Harga pada hari itu Ya Yang tiada izin Dipakaikan dia padanya Jawab dia Wadib didamankan Wadib diganti Dengan harga Hari binasa Ya Dengan harga Hari binasa Hari binasa harga dia berapa Maka dia ganti lah Habis Dan yang dimuktamadkan Diberikan yang Seumpama jual Ya Kalau yang muktamad Dia panggil Beri yang seumpama Mana harga Semasa Haa Habis Ataupun ambil barang Kalau diganti barang Barang lagi senang Ya Dan demikian lagi Hendaklah Mengetahui pula Akan hukum Merampas Barang siapa Merampas Tengok Dan makna Merampas itu Merintahkan Harta orang Dengan tiada Ia benarkan Ya Itu rampas Rampasan kuasa Dia tak ada kuasa Orang tak pergi mandat Dia pergi jaga Dia pergi rampas Barang-barang ni Buat Kebun orang ni rampas Dia buka Dia tak tahu tanah orang Tapi minta izin Banyak hari ni kan Tanah-tanah apa tu Sawah kan Bajak semua Sekalian kan Tuan tu Eh Tuan kata eh Dah menuai tanah kita Dia minta izin Dia sawuk sekali Arum Itu dia ganas Itu Kau merampas Mana kita mengurus Tanpa izin Tuan punya Rampas tu Iaitu merintah Harta orang Dengan Tiada ia benarkan Tidak ada izin Satu Dan jika ia sangka Hartanya Sekalipun Oh diingatkan Harta dia Tiba-tiba Tidak kena orang lain Tetapi Jika pada Sangkanya Benda itu Umpunya Tiada berdosa Sebab silap Tapi ganti kena Tetapi hukumnya Seperti hukum Merampas du Apa hukum dia Barang siapa Merampas akan Harta Seorang Mana harta Yang bagi Seorang Mana milik Bagi seorang Satu Dan jika Ia zimi Sekalipun Walaupun orang tu Kapil zimi Dia kapil Tapi kapil zimi Duduk dalam negara Islam Dan dia Dia beri Maknanya apa Pengawasan oleh Mana kerajaan Islam Ya Kapil zimi Dia banyak Kalau macam Yahudi Itu Kapil harbi Kita boleh Perang Kalau kapil zimi Dia duduk dalam Negara Islam Dan dia Tidak ada Hasrat Untuk Mengambil Negeri Orang Islam Dia semua Duduk Meniaga Untuk Kehidupan Dia Tak apa Dan diberikan Amanan Dia jaga Rasulullah Pula suruh jaga Tiapa Menyakiti Kapil zimi Soalnya Menyakiti Aku Pertama Kita ada Amanah Menjaga Dia Dan kapil zimi Nanti syarat Dia Lepas tu Syek Ahmad Muhtib Besar Negeri Sembilan Dia kata Dia tiada Hasrat Untuk Mengambil Tanah Ayuh Islam Dia masuk Politik Macam Dia ada Hasrat Tak Nak Nak Angkut Satu Nak Pecah Kawasan Bandar Lama-lama Dia berkongkol Semua Jadi Singapura Dah tergadai Kan Tapi Dia dengar leher Habis Dia ada hasrat Untuk Mengambil Itu kapil Harbi Kan zimi Tapi zimi Dia tak ada Niat Dia duduk Dan dijaga Keamanan Terbiasa zimi Harbi Mu'ahad Yang Kami Mustahman Pelancong Masuk Semua Dengan Dia beri Keamanan Jadi Siapa Rampas Dengan Zalim Mengerasi Dia Rampas Tanpa Izin Tuan Dia Wajib Apa Wajib Lek Dia kembali Akan Empunya Wajib Pulangkan Balik Mata Benda Hukum Dia Dia Wajib Pulangkan Balik Mata Benda Itu Kepada Empunyanya Tuan Dengan Segera Dan jika Benda Itu Tiada Ada Baginya Harga Misal Seumpama Satu Biji Beras Bukan Sekarung Sebiji Tak ada Harga Sekalipun Maknanya Nisbah Milik Orang Curi Tetap Nama Curi Walaupun Benda Tidak Sah Akak Jual Beli Saya Belilah Beras Awak Sebiji Tak Sebab Apa Akak Jual Beli Mesti Benda Manfaat Sebiji Beran Manfaat Apa Masak Nasi Tapi Walaupun Gitu Maknanya Nisbah Pada Hukum Curi Tetap Curi Hukum Rampas Tetap Rampas Itu Maksud Diharamkan Oleh Syarak Dan Jika Ada Jadi Cacatnya Misal Seperti Seorang Merampas Seorang Sahaya Orang Dia Pergi Rampas Sahaya Orang Kemudian Rosak Patah Kaki Kawan Sebelah Tangannya Wajib Ia Kembalikan Pulang Dan Lazim Akan Dia Membayar Irshun Irish Yang kurang Dia Maknanya Apa Kurang Di Berapa Cacat Harga Itu Maknanya Irish Itu Farag Antara Harga Dahulu Dengan Hasil Cacat Sekarang Harga Misal Dulu Rp5,000 Misal Sekarang Nak Jual Kaki Dah Patah Tangan Patah Nak Beli Sibu Sengah Bermaknanya Apa Dia Tambah Misal Contohnya Rp3,000 Sengah Dia Tambah Maksudnya Irish Harga Kekurangan Daripada Asal Kemudian Daripadanya Maka Farag Harga Antara Dua Kelakuan Itu Dikatakan Irshun Irish Itu Maknanya Kalau Dirampas Cacat Kena pulang Kemudian Kena ganti Dan Wajib Serta Dikembalikannya Dan Memberi Irish Jika Hasil Cacatnya Itu Memberi Ya Maknanya Sewa Dengan Harga Iakni Dengan Kadar Penyewa Umpamanya Selama Masa Ia Tangan Yang Merampas Ya Dia Berlampas Kereta orang Kereta orang Terdapat Sewa Sebulan Berapa 1,000 2,000 Dia kena Bayar Semua Yang Seterusnya Dan Jika Tiada Ia Mengambil Manfaat Dengan Dia Sekalipun Dia Nek Kereta Sewa Dia Ambil Kawan Kereta Dia Gampang Dia Letak Umar Dia Sebulan Jadi Tanya Tuan Kalau Tarik Kereta Sebulan Dapat Apa Dapat 2,500 Beri Bayar 2,500 Ya Kereta Kena pulang Kena Bayar Lagi Habis Dan Dia Sangka Benda Itu Baginya Sekalipun Walaupun Dia Sangka Ingat Dia punya Silap Maka Silap Beza Dengan Lampas Lampas Haram Kalau Silap Tak haram Tapi Ganti Rugi Kena Sebab Dia Kena Cermat Hukum Iaitu Jika Bendanya Tiada Binasa Maka Jika Binasa Bendanya Yang Dilampas Adalah Misli Mana Kena Bayar Harga Semasa Digantikan Umpama Misli Dan Jika Ada Mislinya Kalau Ada Sumpama Batang Cangkul Batar Diganti Batang Cangkul Misalnya Ataupun Kawan Beras Kampit Pecah Misalnya Kena Ganti Sumpama Dan Jika Tiada Misli Tiada Sumpama Diperhargakan Harga Barang Itu Berapa Barang Barang Dia Takde Harga Tengok Harga 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 Kena Bayar Itu Maknanya Dan Makna Misli Itu Tiap Tiap Yang Ghalib Orang Menjual Belinya Dengan Disukatkan Dia Kalau Sukat Dia Sukat Segantang Durantang Kalau Timbang Dia Timbang Dan Ditimbangkan Dia Misal Seperti Beras Dan Gandum Beras Ada Orang Sukat Ada Orang Timbang Dan Bawang Dan Emas Dan Perak Dan Bukannya Pakaian Dan Sumpam Mujalah Atau Maknanya Kena Ganti Habis Dan Jika Benda Yang Dibinasa Itu Mutakawim Benda Yang Dibinasa Itu Mutakawim Dipintak Kimah Mutakawim Mana-benda Yang diperhargakan Dia Maka Minta Kimah Mana harga Dia Dengan harga Yang ter Lebih Mahal Daripada Hari Dirampas Hingga Hari Binasanya Daripada Dia lebih Harga Yang mahal Pada Hari Dirampas Hingga Hari Binasa Dirampas Berapa Bulan Kemudian Hari Binasa Itu Sebulan Bawu Binasa Antara Rampas Harga Yang paling mahal Bawa tu Itu Apa Bagi tu Itu Yang jika ada Benda Yang binasa Itu Mutakawim Benda Yang Dipernilaikan Wadib Dibayarkan Kadar Harganya Yang Diperhargakan Dia Oleh Orang Tetapi Dikirakan Harganya Yang mahal Daripada Hari Dirampas Satu Hari Bulan Hingga Hari Binasa 20 Bulan Jadi Dalam Masa Itu Harga 1 Bulan 20 Berapa Yang mahal Sekali Tanya Harga Semasa Habis Dan Makna Mutakawim Itu Yang Ghalif Dijualkan Mana harga Yang dikimah Dihargakan Tiada yang Sukat Kalau Sukat Dia tak Panggil Makil Makna Benda yang Dikail Benda Sukat Kalau Mutakawim Yang dihargakan Kimah Dan Tiada Bertimbang Ada Sengah tu Dia pakai Harga Itu Ada Dia pakai Sukat Dia kena pakai Timbang Seperti Rumah Ke rumah Nak timbang Patai racing Jadi Mana ni Tak sukat Bukan boleh masuk Gantang rumah Jadi Harga dia Harga semasa Rumah Pesan mana Dia baru buat Atau rumah dia Dah berapa tahun Nilai susut Nilai berapa Ikut lah Harga Harga tu Harga semasa Kena payau Dan Sahya Itu juga Dan Kambing Dan Saya Syairan Kalau syairan Timbang lah Kalau kambing Yang maknanya Timbang pun ada Dan Benda-benda Yang jadi Ia dengan Usaha orang Misal Seperti Cincin Ya Cincin Itu orang buat Kan Dan Apa tu Itu apa tu Dua apa tu Ha Apa tu Baju Dan Perahu Dan Baju Atau Dan Perahu Dan Baju Dan Barang Yang Sumpamalah Jadi Dia kena Bayar Ikut Kalau benda Timbang Timbang Kalau benda Harga Harga Begitulah Maknanya Dan Apabila Masuk Seorang Pada Rumah Seorang Dengan Kasat Mengeras Atasnya Dia masuk Tujuan dia Nak Rampas Nak Mengerasi Dan Menghalaukan Ahlinya Wah Ini jadi Yahudi Betul Masuk Orang Berdahl Sama Mahalau Ahlinya Dinamakan Dia Merampas Jadi Yahudilah Anak Tunggah Perampas Perompak Atau Ia naik Di atas Binatang Orang Dengan Tiada Izin Naik Atas Motor Dinamakan Merampas Juga Kalau Ngi Kedai Enjin Motor Tak Ati Dia Pemanit Masuk Dia Perum Itu Perampas Itu Perampas Mana Tak 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 Izin Kau Panggil Pengampas Ketika Kena Kawan Aku Kawan Kau Tak Kau Melanggar Hukum Penampang Kau Ini Perampas Atau Duduk Atas Amparan Orang Amparan Manfaat Dia Duduk Kalau Kita Motor Bawa Dengan Tiada Izin Motor Orang Duduk Senang Kita Mula Ada Motor Orang Duduk Eh Nampai Izin Tak Boleh Itu Itu Hak Dia Minta Izin Duduk Patah Kawan Tungkat Ganti Dengan Niat Mengeras Dia Merampas Dia Nama Dia Dan Wajib Atas Hakim Menyakitkan Orang Yang Merampas Dengan Takzir Sekadar Barang Yang Sepatutan Kerana Allah Ta'ala Ini Hukum Hukum Khatib Hukum Dia Tahulah Benda-benda Itu Kan Takzir Takat Mana Dan Jika Empunya Benda Itu Maafkan Sekalipun Tuan Kata Takpelah Saya maafkan Tapi Hukum Dia Apa Dia Boleh Ambil Hukum Hukum Islam Dia Jaga Kemudian Berkata Rahim Allah Ta'ala Dan Demikian Lagi Pula Hendaklah Diketahui Akan Hukum Syuf'ah Hukum Syuf'ah Apa Makna Syuf'ah Dan Makna Syuf'ah Itu Mustahak Seorang Bagi Membeli Barang Yang Bagi Sekutunya Dia Kongsi Dua Tanah Tanah Ada Dua Ekar Dia Beli Harga 100 Ribu Seorang 50 Ribu Jadi Dia Pecah Dia Kawan Dari Sekutu Dia Pergi Jual Dari 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 Boleh Ambil Cara Syuf'ah Sebab Dia Layak Membeli Sebab Patut Dia Tanya Orang Jiran Dia Berkongsi Ataupun Jiran Dia Ada Dalam Fekah Kita Jiran Sebelah Tiba-tiba Kawan Itu Jual Tak Beritahu Kita 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 Boleh Ambil Syuf'ah Kadih Kadih Panggil Orang Kenapa Bincangan Dia Patut Jiran Jihad Dulu Sebab Kadang-kadang Dia Jual Kawan Sebelah Dia Buat Kilang Bising Maut Kawan Sebelah Mati Kawan Sebelah Bahaya Benda Tanya Saya Nak Jual Tanah Sebelah Tuan Nak Jiran Dulu Kau Jiran Kata Saya Jual Lain Boleh Kau Nak Beli Tiba Jual Lain Lain Buat Benda Bukan Bukan Itu Ya Hanyi Kawan Itu Mereka Syufa'ah Ambil Cara Syufa'ah Dan makna Syufa'ah Itu Mustahak Seorang Bagi Memiliknya Barang Yang Bagi Sekutunya Kalau Dikongsi Dijualkan Dia Kepada Orang Lain Patut Incandir Akan Kongsi Dulu Dengan Harga Yang Dijualnya Kepada Yang Lain Itu Misalnya Muhammad Dan Hassan Bersekutu Pada Membeli Sebuah Rumah Kemudian Hassan Jualkan Habuannya Ada Habuannya Habuannya Pada rumah Itu Kepada Saleh Patut Dia Kena Hanya Muhammad Dulu Dia Jual Dekat Saleh Maka Bila Mengetahui Muhammad Akan Jualan Itu Mustahak Ia Bagi Membelikan Akan Habuan Itu Dengan Dikerasi Boleh Juba Hakim Makin Makin Bayar Balik Kau Ambil Ini Itu Boleh Juga Kau 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 Boleh Dikerasi Atas Saleh Dengan Menerimakan Daripada Muhammad Akan Harga Belinya Bawa Beli Berapa Dulu Masa Beli 20 Kau Bayar Ambil Boleh Hak Dia Ini Tak Panggil Rampas Ini Syufa'ah Harga Belinya Daripada Hassan Dan Dapatlah Bagi Muhammad Habuan Yang Terjual Itu Maka Adalah Bagi Syafa'ah Syufa'ah Tadi Itu Beberapa Rukun Iaitulah Akhiz Akhiz Yang Mengambil Dan Makhuzun Minhu Yang Diambil Daripadanya Kalau Akhiz Ini Apa Muhammad Makhuzun Salih Yang Diambil Daripadanya Syufa'ah Dan Makhuzun Yang Diambilkan Dengan Syufa'ah Yang Diambil Dengan Syufa'ah Dan Perkataan Yang Menunjuk Atas Syufa'ah Mana Lapas Dibanggil Ijab Kabul Lapas Itu Ada Bagi Tiap-tiap Maka Apabila Sempurna Syarat Dapatlah Diambil Apabila Sempurna Syarat Dapat Diambil Dengan Digagahi Ini Panggil Beli Cara Syufa'ah Dalam Islam Ada Maka Manakala Bersekutu Dua orang Ia Ada Ataupun Lebih Dia Beli Tadi Dua orang Ataupun Bersekutu Tiga orang Misalnya Ya Satu Benda Terlebih Daripada Dua orang Pada Membeli Umpama Rumah Dan Bomi Mana Tanah Atau Lainnya Daripada Tiap-tiap Mata Benda Yang Tiada Dapat Dipindahkan Lagi Rumah Tidak Benda Tanah Benda Benda Sengai Sengai Atau Sebagai Bahagian Yang Tidak Memerasakan Dapat Mengambil Manfaat Tiap-tiap Satu Bahagian Sekir-kira Dapat Dipakaikan Pada Barang Yang Dipakaikan Dahulu Daripada Membahagikan Sama Seperti Tanah Kebun Itu Boleh Yang Jika Dibahagikan Dinamakan Tiap-tiap Satu Bahagian Itu Kebun Juga Ya Tak ada Kata Bagi Dah Jadi lain Tak Kebun Juga Atas Sebuah Rumah Yang Besar Sekir-kira Dapat Dibahagikan Dijadikan Dua Buah Dia Kerat Tengah Dan dia Dua Buah Ya Dia Macam Semidi Dia Kerat Tengah Atau Dua Lapis Dua Lapis Dua Tingkat Belawas Pertani Panggil Lapis Kalau Indonesia Dia Panggil Apa Lantai 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 Kedua Kalau Petani Lantai Kita Tingkat Tingkat Pertama Tingkat Kedua Lampis Pertama Lampis Kedua Atas Dua Pihak Atas Sumpah Pihak Kalau tanah Belah sini Belah kanan Belahki Timur Maka Apabila Menjual Taulannya Yang Bersekutu Dia Tak Beritahu Kawan Dia Jual Dengan Dia Itu Akan Bagiannya Yang Pada Mata Benda Tadi Kepada Seorang Lain Bukan Akan Kongsi Dia Dan Tiada Mengetahui Oleh taulannya Akan Jualnya Kalau Dia Tak Nak Lain Maka Kemudian Daripada Selesai Jualannya Ia ketahui Harus Ia ambil Syufa'ah Ia boleh ambil Syufa'ah Ia jualan Tadi Dengan Keras Sama Ada Reda Yang Membeli Atau Tidak Ya Sebab Asal kita Sini Keluar Daripada Sesungguh Jual beli Mesti Reda Merida Antara Baik Penjual Dengan Musytari Pembeli Dia Reda Sebab Tidak Menjawab Setuju Abau Dia Akad Sebab Akad Menjukkan Reda Reda Ini Benda Dalam Benda Kalbi Orang Tak Tahu Maka Diterjemahkan Bil Akdi Itu Masa Syafi Sebab Kena Ada Akad Akad Tunjukkan Keredaan Kalau Tiga Masa Lain Tak ada Akad Jadi Mu'atah Mu'atah Tunjuk Tunjuk Berapa Harga Seratus Dia Punjuk Duit Sembilan Pura Di jalan Uang Kejau Kejau 10 Injil Mana Tak Reda Kalau Duit 100 Dia Senyap Diam Tanda Reda Maka Mu'atah Nama Tiga Masa Pakai Mu'atah Masa Kita Pakai Akdi Pakai Akad Yang Sini Tak Yang Sini Tadi Dia Ambil Sumpah Jiran Dia Tadi Tak Tahu Dia Pergi Jual Tiba-tiba Jiran Dia Berajat Dan Dia Boleh Ambil Balik Awak Beli Berapa 20 000 Ambil Banyak 1 1 1 1 Ambil 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 Cara Gagah Sebab Hak Dia Patut Didulukan Dia Bagi Jiran Atau Rakan Consili Jual Orang Lain Supaya Jualan Dengan Keras Sama Ada Reda Yang Membeli Menjual Menjualkan Kepada Yang Tadi Atau Tiada Atau Tiada Reda Maka Apabila Tiada Redanya Diambil Dia Oleh Hakim Untuk Ingelakkan Yang Beraduk Report Pada Hakim Hakim Akan Buat Surat Ya Makna Kelulasan Daripada Hakim Awak Kena Jual Tanah Sebab Dia Sebenarnya Lebih Layak Membeli Jirakan Consili Atau Jiran Dengan Dibayarkan Kepadanya Akan Jenis Harga Yang Ia Beli Tadi Dibayar Berapa Bayarlah Kadar Dan Sekadarnya Jual Jika Daripada Emas Maka Dibayarkan Dengan Sekadar Emas Kalau dulu Makan Emas Emas Perak Kita Sekarang Pakai Wang Ingel Dan Jika Dibayarkan Mata Benda Dengan Dibayarkan Sekadarnya Perak Tetapi Dibayarkan Mata Benda Dengan Syufah Itu Dengan Bersegera Waktu Mendengar Khabar Itu Jual Dia Dengar Oh Ya Putu Ambil Jangan Tangguh Terus Seorang Itu Pergi Katakan Kepada Membeli Akan Ambil Aku Ambil Belian Engkau Akan Setengah Rumah Yang Bagi Si Anu Itu Dengan Syufah Mana Saya ambil Balik Tanah Dengan Cara Syufah Yang Bagi Rakan Kongsi Saya Saya Tak Tahu Dia Jual Dia Kena Beri Sebab tu Kalau Nak Biar Tanah Tanya 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 Tanah Nak Jual Jiran Awak Tak Nak Beli Dia Dia Beritahu Dia 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 Dah lama kecil Dia Dah lama Kecil Dia Tak Boleh Kalau Kita Belikan Dia Buat Supan Dia Boleh Ambil 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 Dia Lama Kecil Saya Nak Jual Dia Sakit Ati Kau Nak Ambil Supan Habis Dia Gagut Pakai Hakim Melopong Duit Dapat Balik Balik Tanya Atau Dengan Supan Dengan Tiada Boleh Ditangguhkan Dia Yakni Ditangguhkan Minta Ambil Dengan Supan Itu Tak Ditangguh Melainkan Dengan Uzur Seperti Ada Waktu Mendengar Khabar Jual Itu Malam Pukul 2 Mereka Bersama Bersama Malam Buta Atau Besok Tak boleh Maafkan Atau Ia Dengan Di Dalam Tandas Tengah Dengar Bari Pergi Dengar Percecit Lagi Dan Seperti Ia Dalam Sembayang Takkan Atau Tengah Makan Tercekik Habis Kalau makan Pergi Lepas Atau Sumpah Mereka Harus Disempurnakan Perkara Sembayang Makan Makan dulu Kemudian Pergi Ambil Syufah Jangan Ditunggu Sebulan Ambil Syufah Saya dah tahu Sebulan Tapi Bawa Ini Syarat Dia ada Dengan Dimintakan Daripada Yang Membeli Dengan Dikatakan Baginda Aku Minta Yang Engkau Beli Daripada Si Anu Itu Dengan Jalan Syufah Mana Aku Minta Balik Tanah Ni Kau Beli Dua Dikar 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 Aku Nak Ambil Balik Peserah Dengan Harga Yang Kau Beli Dikar Secara Syufah Dia Ambil Secara Syufah Dia Bagi Dan Seumpamanya Bayar Maka Jika Banyak Orang Yang Bersekutu Dalam Perkara Itu Yang Tiga Orang Empat Orang Satu Tanah Maka Bersekutu Mereka Itu Mengambil Syufah Bagi Tiap Tiap Orang Kadar Bahagian Tadi Berapa Persen Bincang Pada Mata Benda Itu Maka Yang Bahagian Banyak Dapat Daripada Mata Benda Itu Banyak Dan Yang Bahagian Sedikit Dapat Kadar Bahagian Sedih Sedikit Misalnya Tiga Orang Bersekutu Pada Sebuah Rumah Seorang Bagian Nisbu Dia Bayar Mana Harga Rumah Tiga Atul Ibu Dia Bayar Rp1.150 Maksudu Dan Seorang Baginya Sulus Satu Pertiga Maksudu Bagi Orang Bayar Satu Rp1.6 Misalnya Maka Menjual Yang Mempunyai Sulus Akan Sulus Satu Pertiga Kepada Yang Lain Kemudian Kedua Tahulan Tadi Yang Satu Pertiga Dengan Setengah Nak Syufah Barang Beli Maka Dapat Bagi Yang Mempunyai Nispu Itu Tiga Robok Ya Tiga Daripada Empat Sulus Yang Dijualkan Dan Bagi Yang Punya Sulus Satu Robok Sulus Ya Ada Demikian Mana Ikut Persien Sama Seng Boleh Atau Diberdukkan Syarak Memang Memberi Cara Syufah Dan Paslun Wallah